Intro Bapak Ibu dan Surah Sekarang Terkasih Tentu saja ketika kita mendengarkan Injil hari ini Mengenai mujijat Yesus yang merubah air menjadi anggur Ini tidak asing bagi kita Terutama ketika kita sering atau pernah menghadiri peristiwa pemberkatan perkawinan Nah dalam beberapa kesempatan ketika saya memberkati perkawinan dan Injilnya ini Saya selalu bertanya kepada mempelai berdua Mengapa kalian mau menikah? Apa sebenarnya yang kalian cari? Saya selalu bertanya begitu Jawabannya seringkali kebahagiaan Jawabannya seringkali karena ingin membangun rumah tangga yang baik Jawabannya seringkali baik-baik semua Tetapi kemudian pada akhirnya saya mengatakan Iya yang kalian cari itu baik semua Tetapi pada kenyataannya Yang kalian cari nanti adalah masalah Benar enggak Bapak Ibu Yang sudah menikah ini banyak masalahnya kan? Iya 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 Salahnya sendiri menikah Masalah yang dicari Gayanya kebahagiaan tetapi yang muncul nanti pada akhirnya masalah Seperti juga ini perkawinan di Kana ini mempelai berdua ini baru saja mengadakan pesta Masalahnya sudah muncul Mereka kehabisan anggur Di lain kesempatan ketika saya bertemu dengan seorang ibu Dulu waktu saya masih frater Dia itu keluarga muda Saya tanya bagaimana kabarnya bu sekarang ini? Waduh Romo Sebanyak masalah Suami saya begini Anak saya begitu Aduh stres saya Enak Romo itu ya Hidupnya tenang Enggak ada masalah Kok enak ya? Sama saja Sama saja Baik Romo maupun suster Semuanya punya masalah Kita semua Selama kita masih hidup di dunia ini Kita itu punya masalah Kita punya kesulitan hidup Nah Hari ini Dihadirkan kisah yang begitu menarik Menarik bukan hanya sekedar karena Yesus itu Merubah air menjadi anggur Tetapi menjadi menarik Dan menjadi juga bahan bagi kita untuk Merenungi Permasalahan kita Dan merefleksikan kembali Kehadiran Tuhan Dalam hidup kita Tadi dikatakan Ketika ada kesulitan Bahwa anggur Yang menjadi hal utama Dalam pesta Perkawinan Dalam budaya Yahudi saat itu Dikatakan 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 di situ Bahwa Maria Ibu Yesus yang hadir Itu tahu Dan ketika dia tahu Ada masalah itu Dia datang kepada Yesus Ini satu poin utama Dia datang kepada Yesus Maria tahu ada kesulitan Dan Maria tahu Dan Maria tahu kepada siapa Dia harus datang Ini satu poin utama Dalam Injil hari ini Maria mengatakan kepada Yesus Mereka kehabisan anggur Maria tahu Bahwa dia harus datang Kepada Tuhan Kepada putranya Yang adalah Tuhan Karena Maria yakin Bahwa segala sesuatu Pasti akan ada jalan keluar Ketika Yesus Itu tahu persoalannya Ini poin yang utama Dan yang pertama Poin yang kedua Bapak Ibu dan surat sekalian terkasih Tadi Yesus Menyuruh Menyuruh para pelayan itu Untuk mengisi Tempayan-tempayan Yang digunakan Untuk pembasuhan kaki Tetapi sebelumnya Sebelumnya Maria juga berkata Apa yang ia katakan Kepadamu Lakukanlah itu Ini bukan hanya Sekedar kata-kata Tetapi ini Sungguh dalam maknanya Maria hendak mengatakan Bahwa Apa yang dikehendaki Yesus Yang diperintahkan Yesus Lakukan dulu Lakukan dulu itu Dan mungkin Itu akan menimbulkan Banyak pertanyaan Mungkin itu akan Tidak masuk akal Lah kenapa Harus mengisi Tempayan-tempayan itu Dengan air Yang kita butuhkan Adalah anggur Ini Tetapi Maria menekankan ini Apa yang ia katakan Kepadamu Lakukan itu Poin kedua ini Mengajak kita Untuk melihat kembali Dalam hidup kita Dimana Kita tempatkan Sabda Tuhan Dalam hidup kita Seberapa Jauh Kita Mampu Untuk Mentaati Perintah-perintahnya Sering Seringkali dalam hidup kita Kecenderungannya adalah Kita terlalu banyak Bertanya Mengetahui kitab suci Memperdalam Pengetahuan kita Tentang sabda Tuhan itu Baik Tetapi Yang terbaik Adalah Ketika kita Sudah tahu Kita berusaha Untuk melakukannya Dalam hidup sehari-hari Itu Yang utama Dan pada akhirnya Kita akan melihat Apa yang menjadi Hasilnya Ada Mukjijat Ada penyelesaian Persoalan Mungkin Tidak semua Persoalan Terselesaikan Tetapi Paling tidak Masalah besar Yang dihadapi Saat itu Yaitu Kekurangan anggur Itu Bisa teratasi Dan yang dilakukan Yesus Mengubah air Menjadi anggur itu Tidak di depan Umum Tidak di depan Banyak orang Tetapi Di belakang Secara Diam-diam Dan ini Mau menunjukkan Bahwa Allah Tuhan Itu hadir Menyertai Kita Dalam setiap Peristiwa hidup Kita Meskipun itu Kelihatannya Sepeli Tidak Kelihatan Dan Bapak Ibu Dan Surah Sekarang Terkasih Akhir Injil Tadi Itu Menegaskan Sekali lagi Apa Yang diharapkan Dalam diri kita Sebagai umat Beriman Tadi Dikatakan Setiap Orang Menghidangkan Anggur yang Baik Dulu Dan sesudah Orang puas Minum Barulah yang Kurang Baik Tetapi Engkau Menyimpan Anggur yang Baik Sampai Sekarang Ini Hendak Mengatakan Kepada Kita Bahwa Kita Diminta Untuk Setiap Saat Setia Kepada Tuhan Percaya Kepada Penyelenggaraannya Dalam hidup Kita Dan Setianya Itu Tidak Hanya Di Awal Saja Setianya Itu Tidak Hanya Ketika Kita Oh Saya Dibaptis Saya Janji Setia Saya Menikah Saya Janji Setia Tidak Tetapi Kita Diminta Untuk Setia Kepada Tuhan Dan Perintahnya Sampai Akhir Seperti Orang Yang Memberikan Anggur Yang Baik Sampai Akhir Kita Pun Juga Diminta Untuk Memberikan Yang Terbaik Dahulu Kepada Tuhan Sampai Akhir Sekali Lagi Bapak Ibu Dan Surah Sekarang Terkasih Kita Tidak Lepas Dari Persoalan Hidup Mulai Dari Hal-hal Yang Sebele Sampai Hal-hal Yang Besar Ada Yang Sakit Ada Yang Anaknya Bermasalah Ada Yang Suaminya Itu Bermasalah Istrinya Juga Bermasalah Ada Yang Punya Utang Sampai Sampai Pada Pertikian Pertikian Dalam Hidup Kita Sehari Hari Tetapi Injil Hari Ini Mengajak Kita Untuk Melihat Kembali Kepada Siapa Kita Harus Datang Dan Kepada Siapa Kita Harus Percaya Kita Diajak Untuk Melihat Kembali Bahwa Allah Senantiasa Hadir Dalam Hidup Kita Memberikan Penyertaannya Dan Memberikan Yang Terbaik Dalam Hidup Kita Dalam Diri Kita Kita Dituntut Untuk Juga Memberikan Kesetiaan Kita Pada Perintah Perintahnya Sehingga Pada Akhirnya Mujizat Itu Terjadi Dimana Ada Kerjasama Antara Cinta Kasih Allah Penyertaan Allah Dengan Kesetiaan Kita Untuk Selalu Berpegang Pada Sabdanya Mari Kita Bersama Sama Berproses Terus Menerus Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Dan Beriman Lebih Baik Kepada Tuhan Sehingga Pada Akhirnya Kita Nanti Didapatinya Tetap Setia Sampai Akhir Tuhan Memberkati